Dia tidak apa-apa Sudah jadi sambungannya dan kuat Yang dari tempel mata tunas ini Ini contoh Kuah tin negron yang disambung dengan low Usia sambungan sekitar 1,5 tahun Jenis Xinjiang kasih Dulu ketika musim kemarau Buahnya cukup lebat sekali Cuma karena musim hujan Jadi buahnya rontok Daunnya juga kena karat Ini adalah tin yang sudah disambung dengan low Sistem tempel mata tunas Saya lebih suka tempel mata tunas Karena Sinisnya lupa ini saya Sekitar umur 1,5 tahun Tapi karena Batangnya sudah gede Lownya sudah gede Pertumbuhan tinnya juga cepat sekali Sambungnya disini Nah disini Batangnya low pertumbuhannya kalah dengan tinnya Pas pertumbuhannya disini Nah ini Ini ketika digrafting Batang bawahnya low sudah gede Jadi ketika disambung Maka pertumbuhannya cepat sekali Karena pakai batang bawah yang sudah gede Crafting usia sekitar 1,5 tahun Jadi ini Sambungannya Pas disini Besaran batang lownya kalah dengan Pohon batang tinnya Ini pohon lownya Batang lownya Masih sebesar ini Dan ini pohon tinnya Sudah besar ini Ini batang sebesar ini Kalau dicangkok Pakai cangkok yang normal itu Paling sekitar jadi 30an Tapi kalau kita pakai cangkok susun Bisa jadi Sekitar 50 lebih lah mungkin ini Nah ini Usia Sambungan juga Sekitar 1,5 tahun Xinjiang kasih Dulu ketika Musim kemarau Buahnya cukup lebat sekali Cuma karena musim hujan Jadi buahnya rontok Daunnya juga kena karat Jadi buahnya tidak bisa maksimal Ini adalah Tin yang sudah disambung dengan low Dengan sistem tempel mata tunas Saya lebih suka tempel mata tunas Karena hasilnya lebih kuat Jadi ketika besar itu Bahkan dia bisa sampai dipanjat Beda dengan hasilnya Kalau kita pakai Batang bawah tin Kalau batang bawahnya tin Dia akan cenderung lebih kuat Walaupun pakai Sambung pucuk Atau Grating yang lain Baik mata tunas Maupun sambung pucuk Tapi kalau untuk low ini Berdasarkan pengalaman saya Lebih bagus Dan lebih kuat Hasilnya Kalau kita pakai Tempel mata tunas Kalau sambung pucuk Biasanya sudah hidup Tetapi kekuatannya beda Ketika sudah gede Sudah besar Dia ketika Talinya dilepas Ikatannya dilepas Dia cenderung akan Patah lagi Pada sambungannya itu Jadi saya lebih suka Yang tempel mata Karena lebih kuat Hasilnya Kalau sudah jadi Sambungannya Dan kuat Yang dari tempel mata tunas ini Maka dia akan Sambung dengan kuat Digoncang-goncang Itu juga tidak apa-apa Contoh Jenis Green Jordan Yang Disambung dengan Menggunakan Batang bawah low Percepatan Pertumbuhan batangnya Juga lebih Cepat Batang tinnya Daripada lownya Lownya masih sebesar ini Tinnya sudah segini Rasa buahnya itu Juga tidak ada perubahan Tetap manis Makanya dengan Menggunakan Ficus Raizemosa ini Perakarannya handal Karena dia Bebas dari serangan Nematoda Kemudian Pertumbuhnya juga Cepat sekali Saya Menyambung Tin ini Pada ketinggian Sekitar 1 meter Atau lebih ini Karena dulu Pohonnya Pohon lownya Sudah tinggi Begitu Dan Waktu itu Batang lownya Belum sebesar ini Oke saya Menyambung disini Dengan harapan Nutrisinya Akan cepat Mengalir ke Batang tin Ketika Sambungan tinnya Sudah tumbuh Maka Capang-capang lownya Saya matikan Supaya Pertumbuhan Fokus di Batang tinnya Ini Dan beginilah Hasilnya Akhirnya Terima kasih Terima kasih.